Hai Assalamualaikum kembali lagi di Siddiq Nujadin channel di kesempatan malam hari ini ada motor Honda Kirana ya motor ini di bagian lampu utamanya itu redup katanya menginginkan lampu yang lebih terang nah ini adalah sistem ke listrikannya masih menganu sistem AC ya jadi untuk motor Honda Kirana motor Grand legenda supra X-series suprapid new Grand dan sejenisnya ya ini saya tidak akan mengganti di bagian regulator atau piploknya tetapi saya akan menyambungkan sedikit jalur ya jalur nah seperti itu dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan penonton dimanapun anda berada semoga film kali ini itu lebih bisa lebih bermanfaat ya bagi kita semua jadi untuk tutorial kali ini yaitu tentang bagaimana cara membuat lampu utama ataupun lampu depan pada motor Honda Honda Kirana ini supaya lebih terang lebih terang dari biasanya tanpa mengganti di bagian regulator ataupun kiproknya Nah kita lihat ya para penonton ini adalah motor Honda Kirana bisa dilihat seperti ini ini yang baru gabung mohon bantu untuk subscribe like dan komennya di sidiknerdian channel Oke kita lebih berdekatkan lagi nah sebelum ke Hai perubahan nanti di bagian jalur ya penyambungan maksudnya saya akan kenalan dulu di bagian fungsi jalur kiproknya ataupun fungsi kabel kiprok ini yang keempat ini masuknya kemana aja nah ini adalah kabel warna putih ya ini dari 10 jalan ataupun 10 stator posisinya ini ada di sini ini gunanya sebagai pengisian ya pengisian aki Oke itu satu terus yang kedua ini adalah kabel warna merah nah kabel warna merah ini adalah kabel yang menuju ke aki plus ya Nah kita tidak boleh melihat warna kabel ini ya soalnya warna kabel ini itu adalah sudah imitasi jadi kita bisa lihat di jalur yang depannya aja yang ini jadi sekali lagi untuk kabel warna merah ini adalah sebagai yang menuju ke aki ya dari regulator menuju ke aki plus seperti itu kemudian kabel warna kuning ya posisinya ini nah disini kabel warna kuning aslinya ya ini nah ini adalah yang menuju ke penerangan lampu utama lampu belakang lampu rating dan sejenisnya ya lampu kilometer ini ya posisinya itu ada di sebelah kanan atas di sini ya para penonton semua 12 set ya nah ini ini adalah yang menuju ke lampu utama lampu belakang ya ini sudah imitasi kabelnya bukan hijau ini aslinya warna kuning Oke terus yang terakhir ini adalah kabel hijau ini adalah kabel hijau ini adalah sebagai masa ataupun ground ya groundnya kiprok ataupun regulator nah ini adalah masanya ya para penonton semua Oke ya seperti itu jalur-jalur kabelnya saya ulangi satu kali lagi warna putih sebagai pengisian dari stator dari 10 jalan di sini ya oke terus yang kedua adalah warna merah nah ini warna merah adalah warna plus aki ya plus aki nah posisinya ada di sini soket atas sebelah kiri terus yang ketiga adalah warna kuning nah warna kuning ini sebagai kepenerangan lampu utama lampu belakang dan sejenisnya posisinya ada di sebelah kanan atas dan yang terakhir ini adalah warna hijau ya nah ini warna hijau posisinya itu ada di bagian bawah sebelah kanan ya Oke sekarang kita akan coba dulu ya para penonton semua kita akan hidupkan posisi motor motor ini seberapa terangnya motor ini ya Oke kita lihat ke bagian tempatnya sekitar Ayo Hai masuk kebali kebelas Hai ah di hai 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 ntar kita geser dikit lagi nah itu ya seperti itu lampu utamanya terus kita lihat di bagian kepro apa jalur kabelnya masih itu seperti tadi nah sekarang yang harus kita lakukan adalah di bagian eh yang menuju ke api nah ini api yang para penampil semua seperti ini kita akan gabungkan ya ini adalah yang menuju ke api ya kita akan gabungkan dengan posisi yang dari warna kuning ini nah jadi yang warna aki dan warna kuning kita akan gabungkan ya para penonton semua Oke kita akan coba dulu ya Hai jadi para penonton ataupun para brother tidak usah membeli atau mengganti bagian regulatornya cukup kita menggabungkan kabel dari akibus ini digabungkan kita sama dengan kabel yang warna kuning nah sekarang kita tes ya apakah lapunya bisa lebih terang dari yang tadi jadi sekali lagi untuk kabel warna kuning warna kuning dan warna merah ini warna kuning dari penerangan penerangan dari sepul jalan dari bawah ini adalah warna aki ini warna merah ini adalah wah apa plusnya aki ya kita gabungkan nah posisinya yang ini ya para penonton semua nah ini yang warna merah posisi di sini kita gabungkan dengan yang warna kuning nah berarti yang di sini ya kita gabungkan nah gabungkan aja ini tanpa mengganti di bagian regulator ataupun kiproknya ya tapi kita cuma menggabungkan aja untuk membuat lampu motor ini lebih terang ya dan di video sebelumnya saya membuatnya itu ganti di bagian kiprok atau regulator yang menggunakan Honda Beat pario dan maksudnya yang kardu ataupun Nio ataupun juga Jupiter Z dan Jupiter MX seperti itu sekarang kita tidak merubah di bagian regulatornya jadi sekali lagi para penonton harus tahu ini adalah jalur ke plus aki ya yang warna merah nah ini warna merah kita gabungkan dengan yang jalur dari warna kuning nah dari spursator ini ya para penonton jadi dua kabel ini kita gabungkan ya merah dan kuning Oke kita lihat ke depan ya ke lampu lagi bentar biar para penonton tahu Oke saya akan disini ya biar jelas nanti ketika saya buka saya buka seperti apa posisi lampu motor ini terangnya ya Oke kita akan coba ya di bagian ini kita kita lepas kita lepas kita lepas kita lepas ya para penonton semua bisa dilihat nah terus kita pasang Tuhan nah jadi seperti itu oke jadi ini benar-benar akurat ya para penonton semua ini benar-benar akurat kita di bagian eh plus aki tidak disambungkan dengan bagian eh yang menuju lampu utama lampu belakang ini posisi lampu depan bisa dilihat seperti ini ya sekarang kalau misalkan kita sambungkan itu akan lebih terang Oke coba nah ya bisa lihat posisi gas kita posisikan di tidak naik turun ya Rpnya oke nah yang kita akan tadi coba jadi jadi seperti itu ya para penonton semua cara membuat lampu utama ataupun lampu depan di motor Honda Kirana ini lebih terang ya dari standarnya tanpa mengganti di bagian kiprok ataupun regulatornya dan ini juga ya di motor supra Grand dan sejenisnya sama ya tidak ada perbedaan nah mungkin sampai disini cara penyampaian untuk merubah lampu utama di motor Honda Kirana Grand dan sejenisnya itu supaya lebih terang dari standarnya dan saya mohon kepada para penonton semua untuk lupa tuh subscribe like dan komennya apabila ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar Insya Allah saya nanti akan menjawabnya Oke terima kasih banyak dan salam otomotif Terima kasih telah menonton! Terima kasih.